Dari Mas Yandi ya, ada semua kawasan 116 hektare yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam menuju kepada agro-wisata ya. Namanya agro itu sangat terkait dengan kondisi tanah, ketersediaan air, terus kulturnya, perilaku dari potaninya itu sendiri, dan resursi sejantanya. Tapi dari sisi perencanaan itu cukup bagus, karena bagaimana menahan orang ke Batam ini yang tadinya 2 hari menjadi 4 hari. Saya pikir harus ada entertain yang lain, dalam konteks yang berbeda, di mana negara-negara pendatang itu tidak pernah melihat sesuatu yang ada di negaranya, atau juga anak-anak mungkin. Seperti saya dulu dibesarkan di kampung, biasa itu masih makan kambing ya, tapi mungkin anak-anak Singapura bagaimana kami makan mungkin belum tahu. Ini sebuah natural yang perlu dikembangkan. Berikutnya yang kedua, pemerintah saat ini melalui Kementerian Pariwisata juga mengembangkan new destination. Kita yang di Jakarta, teman-teman sekarang bingung kalau liburan mau kemana? Ke Bali. Kalau liburan lagi mana? Ke Bali lagi. Saya pikir dulu Batam yang pernah punya value sebagai sebuah destinasi yang menarik, tapi akhir-akhir ini sepertinya sudah mulai surah. Untuk itu perlu ada rejuvenasi, menyegarkan ke Bali, agar ada hal-hal baru yang menarik, sehingga perumahan ekonominya dengan cepat bisa bertumbuh. Itu kira-kira prospek yang tadi dilopat. Dari Pak Presiden. Dari Pak Presiden. Lampang-lampang tanya-nya ke Opscap. Jangan naik, Pak. Di Batam ini kan, sekarang ini bahan kebutuhan pokok kan biasanya minum portal. Kedatangan dari luar merah. Maksudnya upaya dari AKTI untuk bantu-batam supaya menjadi suasembadah gitu, untuk bahan kebutuhan pokok seperti sadungan? Ya. Itulah.